Halo teman-teman, selamat datang kembali di Youtube channel ini. Hari ini kita punya kabar menarik yang akan kita bahas, terutama seputar isu Exchange Traded Fund atau ETF XRP. Jadi mari kita mulai dari awal. Pertama-tama teman-teman, kita punya Versan Aljarah, host dari Black Swan Capitalist Podcast, yang memberikan pandangan menarik tentang rencana BlackRock untuk membuat XRP ETF. Menurutnya ini adalah keputusan yang sangat masuk akal. XRP menurut Aljarah bukan hanya sekedar aset kripto biasa teman-teman. Ini adalah elemen kunci dalam sistem keuangan yang berkembang, dan memiliki potensi untuk menjadi cara efektif dalam mendistribusikan atau mengonsolidasikan kekayaan kembali kepada komunitas. Meskipun ada kontroversi seputar pengajuan ISARE XRP ETF, oleh BlackRock di Delaware. Aljarah tetap menegaskan bahwa, mengabaikan minat BlackRock terhadap XRP akan menjadi pandangan yang sangat sempit teman-teman. Dia juga menyoroti adanya keterlibatan besar institusi keuangan dengan XRP, yang beberapa diantaranya secara terang-terangan mengakui keterkaitan mereka. Namun di sisi lain teman-teman, ada spekulasi serius tentang konsekuensi dari pengajuan palsu ETF XRP. Erik Balsunas, analis ETF Bloomberg mengatakan, bahwa orang atau kelompok dibalik pengajuan palsu ini, mungkin sedang dalam masalah serius. Ini bisa menjadi kasus manipulasi pasar, menurut Balsunas. Dan mereka berpotensi menghadapi sanksi hukum yang serius. Balsunas menyebutnya dengan istilah yang cukup keras, dengan mengatakan bahwa pihak-pihak tersebut, mungkin sudah mencakar celananya. Setelah melihat laporan ini, dilaporkan ke Departemen Kehakiman. Sementara itu teman-teman, komunitas XRP sedang bertanya-tanya mengenai keputusan BlackRock, untuk tidak mengajukan ETF XRP yang sah, meskipun sudah ada kejelasan regulasi, yang mengatakan bahwa XRP bukanlah sekuritas. Sebagaimana diputuskan oleh pengadilan negeri Amerika Serikat pada bulan Juli lalu, teman-teman. Meskipun BlackRock News membantah pengajuan ICR XRP Trust, banyak yang masih meragukan, dan menunjukkan bahwa daftar palsu tersebut, masih ada di situs web pemerintah Delaware. Ini menimbulkan pertanyaan besar, teman-teman, tentang preferensi institusi keuangan besar tersebut, terhadap Bitcoin dan Ethereum. Harap teman-teman ingat, bahwa BlackRock sendiri, belum secara resmi merilis penyataan, mengenai sengketa XRP ETF ini. Namun, akun Twitter perusahaan tersebut, telah memposting kembali, tweet dari BlackRock News, dengan menambahkan, kepercayaan pada klaim, bahwa BlackRock tidak mengajukan XRP ETF. Dalam Twitter barunya, teman-teman, BlackRock News, sebuah akun yang terafilihasi dengan BlackRock, menegaskan bahwa, manajer aset triliunan dolar tersebut, tidak mengajukan pengajuan ICR XRP Trust. Berbeda dengan dokumen yang terlihat, di portal pemerintah negara Delaware, teman-teman. Lebih lanjut, BlackRock News mengatakan bahwa, setelah konfirmasi dari perusahaan, perkembangan ini telah ditingkatkan, ke divisi perusahaan Delaware, untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi teman-teman, dengan konfirmasi bahwa, tidak ada XRP ETF yang tertunda, komunitas XRP mempertanyakan alasan, dibalik keputusan BlackRock, untuk tidak mengajukan ETF yang sah, berbasis XRP. Dalam pernyataan balasan kepada BlackRock News, salah satu influencer, dibalik merek digital Perspective, menanyakan, mengapa BlackRock tidak mengajukan XRP ETF. Tokoh komunitas XRP ini percaya, bahwa XRP berhak mendapatkan, kendaraan investasi ETF. Mengingat bahwa XRP adalah, satu-satunya aset digital, yang memiliki kejelasan regulasi saat ini. Teman-teman harus ingat, bahwa pada bulan Juli lalu, pengadilan Federal Amerika Serikat, menetapkan bahwa XRP bukanlah sekuritas. Membuat status regulasinya di Amerika Serikat, sangat jelas, berbeda dengan aset-aset kripto lainnya. Komunitas XRP percaya, bahwa XRP berhak mendapatkan ETF, seperti Bitcoin dan Ethereum. Teman-teman pasti sudah tahu, BlackRock baru-baru ini, mengajukan ETF Ethereum pekan lalu. Dan banyak yang menunjukkan, bahwa aplikasi tersebut, mirip dengan aplikasi palsu XRP, yang menjadi perdebatan saat ini. Sementara itu teman-teman, di sisi lain ada spekulasi menarik, dari Dell Crypto, bahwa meskipun Robinhood, belum mendukung XRP di platformnya, ada kemungkinan, produk berbasis XRP, bisa diperdagangkan di sana. Meskipun Robinhood, telah menolak untuk, mencantumkan XRP, bahkan setelah klarifikasi regulasi, spekulan ini yakin, bahwa jika ada XRP ETF, dari BlackRock, Robinhood akan menyambutnya, meskipun, pandangannya tetap tidak berubah, terhadap XRP. Jadi teman-teman, begitulah update terbaru, dari dunia crypto, khususnya perkembangan ETF XRP, yang kontroversial. Tetap stay tune, disini untuk informasi selanjutnya, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Hari ini kita punya kabar menarik, yang akan kita bahas, terutama seputar isu Exchange Credit Fund, atau ETF XRP. Jadi mari kita mulai dari awal. Pertama-tama teman-teman, kita punya Versan Aljarah, host dari Black Swan Capitalist Podcast, yang memberikan pandangan menarik, tentang rencana BlackRock, untuk membuat XRP ETF. Menurutnya, ini adalah keputusan yang sangat masuk akal. XRP menurut Aljarah, bukan hanya sekedar aset kripto biasa teman-teman. Ini adalah elemen kunci dalam sistem keuangan yang berkembang, dan memiliki potensi untuk menjadi, cara efektif dalam mendistribusikan, atau mengonsolidasikan kekayaan, kembali kepada komunitas. Meskipun ada kontroversi seputar pengajuan, I Share XRP ETF, oleh BlackRock di Delaware, Aljarah tetap menegaskan bahwa, mengabaikan minat BlackRock terhadap XRP, akan menjadi pandangan yang sangat sempit teman-teman. Dia juga menyoroti adanya, keterlibatan besar, institusi keuangan dengan XRP, yang beberapa di antaranya, secara terang-terangan mengakui, keterkaitan mereka. Namun di sisi lain teman-teman, ada spekulasi serius, tentang konsekuensi dari pengajuan palsu ETF XRP. Eric Balsunas, analis ETF Bloomberg, mengatakan, bahwa orang atau kelompok, dibalik pengajuan palsu ini, mungkin sedang dalam masalah serius. Ini bisa menjadi kasus manipulasi pasar, menurut Balsunas. Dan mereka berpotensi menghadapi, sangsi hukum yang serius. Balsunas menyebutnya dengan istilah yang cukup keras, dengan mengatakan bahwa, pihak-pihak tersebut, mungkin sudah, mencakar celananya. Setelah melihat laporan ini, dilaporkan ke Departemen Kehakiman. Sementara itu teman-teman, komunitas XRP sedang bertanya-tanya, mengenai keputusan BlackRock, untuk tidak mengajukan ETF XRP yang sah, meskipun sudah ada kejelasan regulasi, yang mengatakan bahwa, XRP bukanlah sekuritas. Sebagaimana diputuskan oleh, pengadilan negeri Amerika Serikat, pada bulan Juli lalu teman-teman. Meskipun BlackRock News, membantah pengajuan, ICR XRP Trust, banyak yang masih meragukan, dan menunjukkan bahwa, daftar palsu tersebut, masih ada di situs web pemerintah Delaware. Ini menimbulkan pertanyaan besar teman-teman, tentang preferensi institusi keuangan besar tersebut, terhadap Bitcoin dan Ethereum. Harap teman-teman ingat, bahwa BlackRock sendiri, belum secara resmi merilis penyataan, mengenai sengketa XRP ETF ini. Namun, akun Twitter perusahaan tersebut, telah memposting kembali, tweet dari BlackRock News, dengan menambahkan, kepercayaan pada klaim, bahwa BlackRock, tidak mengajukan XRP ETF. Dalam tweet terbarunya teman-teman, BlackRock News, sebuah akun yang terafiliasi, dengan BlackRock, menegaskan bahwa, manajer aset triliunan dolar tersebut, tidak mengajukan, pengajuan, iShare XRP Trust, berbeda dengan dokumen, yang terlihat di portal, pemerintah negara Delaware, teman-teman. Lebih lanjut, BlackRock News, mengatakan bahwa, setelah konfirmasi dari perusahaan, perkembangan ini, telah ditingkatkan, ke devisi perusahaan Delaware, untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi teman-teman, dengan konfirmasi, bahwa tidak ada XRP ETF, yang tertunda, komunitas XRP, mempertanyakan alasan, dibalik keputusan BlackRock, untuk tidak mengajukan ETF, yang sah, berbasis XRP. Dalam pernyataan, balasan kepada BlackRock News, salah satu influencer, dibalik merek digital Perspective, menanyakan, mengapa BlackRock, tidak mengajukan XRP ETF. Toko komunitas XRP ini, percaya, bahwa XRP berhak, mendapatkan kendaraan, investasi ETF. Mengingat, bahwa XRP adalah, satu-satunya, aset digital, yang memiliki, kejelasan regulasi saat ini. Teman-teman, harus ingat, bahwa pada bulan Juli lalu, pengadilan Federal Amerika Serikat, menetapkan, bahwa XRP, bukanlah sekuritas. Membuat status, regulasinya di Amerika Serikat, sangat jelas, berbeda dengan, aset-aset kripto lainnya. Komunitas XRP, percaya, bahwa XRP, berhak mendapatkan ETF, seperti Bitcoin, dan Ethereum. Teman-teman, pasti sudah tahu, BlackRock baru-baru ini, mengajukan ETF Ethereum, pekan lalu. Dan banyak yang menunjukkan, bahwa aplikasi tersebut, mirip dengan aplikasi, palsu XRP, yang menjadi perdebatan saat ini. Sementara itu, teman-teman, di sisi lain, ada spekulasi menarik, dari Dell Crypto, bahwa meskipun, Robinhood, belum mendukung XRP, di platformnya, ada kemungkinan, produk berbasis XRP, bisa diperdagangkan di sana. Meskipun, Robinhood telah menolak, untuk mencantumkan XRP, bahkan, setelah klarifikasi regulasi, spekulan ini yakin, bahwa jika ada XRP ETF, dari BlackRock, Robinhood akan menyambutnya, meskipun, pandangannya tetap, tidak berubah terhadap XRP. Jadi teman-teman, begitulah update terbaru, dari dunia crypto, khususnya, perkembangan ETF XRP, yang kontroversial. Tetap stay tune, disini, untuk informasi selanjutnya, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa, di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!